Dan inilah tutorial bagaimana pembagian 2 ROM pada Redmi Note 10S Untuk yang pertama, kita masuk pada setting Oke, salam berjumpa lagi dengan saya, Mas Brunet Dimanapun Anda berada, kali ini saya akan meng-unboxing Handphone atau smartphone Redmi Note 10S Handphone ini sangat cuan bagi pejuang retek Sangat rekomendasi Mari kita unboxing dan nanti kita cerahkan apa saja kelebihan dan manfaat Redmi Note 10S Buat pejuang retek atau untuk kerja sampingan Dan di dalam box ini berisi satu smartphone Di bawah dulu smartphone-nya Dengan warna blue wajah Warnanya sangat indah Kameranya Mantap ini buat selfie ya Taruh dulu Dan perlengkapan lainnya Bentuknya Buku panduan dan kartu baranti resmi Buku panduan dan kartu baranti resmi Oke Ini dapatkan casingnya Mantap gak casingnya 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 Horos Horos Bening Casingnya Oke Bapaknya itu Kita sampingkan dulu Kita sampingkan dulu Terus Cargernya 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 Fast charger dengan 33W Ini Besar sekali Oke Cantiknya Jatuh Plok Oke Kita langsung ke Handphone-nya Smartphone-nya Dengan warna Blue hotend Kita klesek Bungkusnya Pelan-pelan Kamu yang melihat Apa sayang Pelan-pelan Taruh dulu Nah Gimana warnanya Warnanya Mantap Mantap sekali ini Tapi ini Cocok buat Pejuang receh Karena Memori RAM-nya 8 Memori 128 Dengan Memori 8 Sangatlah Cuantik Ada pertanyaan Dengan HP ini Oke Sampil saya Setting Karena baru Pantian Get Oke Sangat tahu Wilkis Masuk HP ini Sangat lindah Set Apa benar Redmi Note 10S ini Bisa dibuat Cari receh HP Xiaomi Sangat cuan Buat Mencari receh Karena Ada Punya Kelebihan Kelebihan Dia Bisa Akun Double Jadi Kalau kita Mencari Uang receh Dengan HP Xiaomi Seperti kita Main Mining Atau Subway Online Dan Nah Itu Kita Bisa Memiliki Dua Akun Karena HP Xiaomi Ada Ada Pembagian Ruang A dan B Dan Itu Juga Bisa Dibedakan Jadi Tidak Jadi Satu Tapi Di Sit A Dan Sit B Jadi Memorinya Bisa Dibelah Dibedakan Dua Ada Lagi Ada Apa Kelebihan Mining Pakai Xiaomi Mining Pakai Xiaomi Kita Bisa Punya Akun Double Dan Nanti IP Nya Juga Berbeda Asalkan Satu Tidak Pada Satu Sim Cut Saja Jadi Kita Ini Kan Pakai SIM Nya Ini Pasti SIM Nya Dua Double Ya Jadi Untuk Room Satu Nanti Dibuat SIM Satu Room 2 Buat SIM 2 Jadi Xiaomi Ini Bisa Dibagi Dua Room Dengan Android 2 Nanti Room Jadi Beda Akun Yang Di Double Gimel Kamu Harus Punya Akun Gimel 2 Jadi Akun 1 Nanti Room 1 Akun Yang Kedua Room Kedua Oke Ada Lagi Ada Kalau Buat TikTok Dan Snack Video Bisa Nggak Dibuat Akun Double Pasti Bisa Untuk Anak Muda Pasti Oke Ini Sangat Jual Dan Sangat Rekomendasi Nanti Sampaian Bisa Punya Akun Double TikTok Jadi Room 1 Nanti Bisa Di Install TikTok Atau Snack Video Yang Akun Kedua Juga Bisa Di Install Jadi TikTok Dan Snack Video Jadi Untuk Mendapatkan Perkean Dari TikTok Dan Snack Video Anda Punya 2 Akun Double Cepat Mendapatkan Bundi Bundi Uang Sampai Tiktok Kena Snack Video Jadi Cepat Nanti Jadi Satu Biasanya HP Yang Lain Lain Cuma Bisa Satu Satu Uang Satu Android Kalau Ini Bisa Dua Room Dibagi Jadi 128 Nanti Kita Bagi Jadi Dua Bagian Jadi 128 62 64 64 Jadi Jadi 64 CDA Room A 64 Gigabit Room B 64 Gigabit Dengan Nanti Asalkan Kalau Memakai Room 1 Jangan Lupa Dengan SIM 1 Kalau Room 2 Dengan SIM 2 Oke Paham Bisa Mantap Nanti Kita Buktikan Untuk Menginstall Bagaimana Caranya HP Ini Dikatakan HP Jagunya HP Murah HP Jagunya HP Mencari Retean Dan Untuk Pejuang Retean Nanti Kita Berikan Tutorialnya Bagaimana Cara Pembagian Room Oke Dan Inilah Tutorial Bagaimana Pembagian 2 Room Pada Redmi Note 10S Untuk Yang Pertama Kita Masuk Pada Setting Kita Ke Menu Fitur Spesial Disitu Ada Ruang Kedua Nah Disinilah Kita Bisa Membagi 2 Room Jadi Room 1 Untuk Android Pertama Room Kedua Untuk Android Yang Kedua Kita Tinggal Tekan Hidupkan Ruang Kedua Ini Sudah Membikin Ruang Kedua Berhasil Dibuat Kita Lanjutkan Menggunakan Sandi Atau Pintasan Kita Menggunakan Pintasan Bisa Menggunakan Sandi Atau Kita Tidak Menggunakan Sandi Tapi Menggunakan Pintasan Tergantung Selera Oke Sandi Ruang Kedua Kita Lewati Saja Nah Ini Sudah Masuk Ke Ruang Kedua Jika Ingin Masuk Pada Ruang Pertama Kita Tinggal Ganti Ini Pintasannya Ke Ruang Pertama Kita Masukkan Sandi Dulu Untuk Sandi Ruang Ke Satu Atau Pertama Oke Ini Masuk Ini Sudah Masuk Ke Ruang Pertama Untuk Sebaliknya Dari Room Pertama Ke Room Kedua Kita Tinggal Ke Pengaturan Ke Fitur Spesial Meluju Ruang Kedua Kita Tinggal Tekan Pergi Ke Ruang Kedua Disini Kita Bisa Menginstalkan Gmail Kita Gmail Yang Kedua Disini Nah Ini Masih Kosong Kita Kembali Lagi Ke Room Pertama Kita Cek Google Masuk Passport Untuk Ke Ruang Pertama Bisa Juga Yang Ruang Pertama Tidak Di Passport Atau Ruang Kedua Yang Di Passport Bisa Tergantung Selera Juga Kita Cek Pengaturan Google Nya Ini Juga Masih Kosong Jadi Punya HP 1 Tapi Fungsi Serasa Punya HP 2 Kalau Ingin Menghapus Tinggal Saja Kita Masuk Ke Pengaturan Untuk Menghapus Room Kedua Maksudnya Fitur Spesial Ruang Kedua Ini Ada Tanda Sampah Kita Hapus Hapus Ruang Kedua Tinggal Hapus Saja Kita Bisa Menghapus Atau Dihidupkan Lagi Demikian Cara Pembagian Atau Membuat Room 1 Dan Room Kedua Kita Bisa Menginstall Android Masing-masing Dengan Email Atau Gmail Masing-masing Tidak Bisa Untuk Gmail 1 Dijadikan Ke Gmail Yang Kedua Jadi Harus Masing-masing Dan Android Nya Juga Masing-masing Sistemnya Jadi Kita Bisa Memiliki HP 1 Serasa Memiliki HP 2 HP Terima kasih Semoga Bermanfaat Salam Berjuang Receh 1 Server Terima kasih Terima kasih